Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abdul Hadi Ilman pada mata kuliah ke Bank Sentralan. Dan materi pada video kali ini itu tentang kelembagaan Bank Indonesia. Kalau pada video sebelumnya kita membicarakan tentang kelembagaan Bank Sentral secara celuruhan, maka pada video kali ini kita akan secara spesifik membahas tentang kelembagaan Bank Indonesia, yaitu Bank Sentral yang ada di Indonesia. Nah, sebagai awal kita akan membicarakan sejarah Bank Indonesia. Dan sejarah Bank Indonesia ini sebenarnya nanti kita tidak hanya berbicara secara kelembagaan, tetapi juga bermula dari bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan tujuan Bank Sentral saat ini. Misalkan ketika Bank Sentral Indonesia saat ini bertugas untuk menjaga stabilitas harga dan mengandalkan uang, maka kita berbicara terlebih dahulu tentang bagaimana perkembangan mata uang yang ada di Nusantara ini. Nah, di tahun 1600 itu di Nusantara itu sudah ada kerajaan-kerajaan, di mana mereka memiliki mata uangnya sendiri. Namun demikian beredar pula mata uang asing dari Tiongkok. Nah, tahun 1602 itu dibentuknya VOC, itu persetugan indah-indah timur, mata uang real Spanyol itu kemudian masuk ke Nusantara. Nah, kemudian pada 1746, bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjukkan kehidupan perdagangan pada tahun itu adalah Bank Van Courant. Kemudian Bank Van Courant itu pada tahun 1752, itu disembunakan menjadi Bank Van Courant dan Bank Van Lening. Bank ini kemudian bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan iming-iming imbaran bunga. Kurang lebih mirip seperti bank komersial yang ada saat ini. Kemudian pada 1818, itu bank tersebut, Bank Van Courant dan Bank Van Lening itu kemudian ditutup karena krisis keuangan. Kemudian pada tahun 1818, pendirian The Jefferson Bank yang kemudian nanti menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Nah, pada tahun 1818 itu, pemerintah kerajaan Belanda itu memberikan oktroy atau hak-hak istimewa kepada The Jefferson Bank nanti kita sebut sebagai DJB, untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Artinya bank yang kemudian diberikan kewanangan untuk mencetak dan mengedarkan uang golden di wilayah India Belanda. Nah, kalau kita lihat, artinya The Jefferson Bank itu merupakan sudah seperti layaknya bank sentral yang ada saat ini. Di mana bank tersebut mencetak dan mengedarkan uang golden. Nah, The Jefferson Bank ini kemudian dianggap sebagai bank sirkulasi pertama yang ada di Asia. Pada tahun 1830, terjadi ekspansi ekonomi oleh kolonial Belanda untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanang paksa. Nah, itu kemudian The Jefferson Bank digunakan untuk itu. Kemudian DJB juga melakukan ekspansi bisnis di beberapa kota. Kemudian 1870, terjadi liberasi ekonomi di India Belanda di mana pemerintah menggunakan undang-undang agraria yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di India Belanda. Pada bidang perbankan, pada awal abad ke-20 banyak bermunculan bank-bank perkreditan bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian rakyat. Tentang tahun 1870 sampai 1942, itu kemudian The Jefferson Bank membuka 15 kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis di India Belanda. Nah, pada masa pendudukan Jepang, pada tahun 1942, DJB itu dilikuidasi. Kemudian tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaihatsu, Ginko NKG, yang merupakan bank tertentu dari Jepang. Kemudian pada 1945, pada saat kemerdekaan, Nika atau bawahnya Belanda itu memperkenalkan kembali DJB untuk mencetak dan mengendalkan uang Nika. Hal ini untuk bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Sementara itu, sesuai dengan mandat yang terus dalam penjelasan Undang-Undang 45, Pasal 23, Pemerintah Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi, yaitu Bank Negara Indonesia. Nah, sebagai upaya menenggalkan kelebihan ekonomi, jadi walaupun sudah ada DJB, Bank Pemerintah tetap membentuk Bank Negara Indonesia. Dan Bank Negara Indonesia itu kemudian menerbitkan uang sendiri dengan nama Uang Republik Indonesia. Sehingga kemudian terjadilah dualisme bank sirkulasi di Indonesia, yaitu DJB dan Nika, serta adanya karansi war juga, di mana uang DJB dikenalkan sebagai uang merah, sementara ori atau Uang Republik Indonesia harus bersebut sebagai uang putih. Kemudian pada 1949, ketika Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, KMB menetapkan, Konversi Menjambung Bundar menetapkan bahwa DJB sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia. Jadi, BNI-nya itu menjadi tidak diakui. Tetapi kemudian setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari RIS, pada masa peradaan kembali menjadi... DJB tetap menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda. Nah, pada 1953 ini menjadi tonggak pendirinya Bank Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Juli 1953 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 11 tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia. Nah, ini kemudian secara resmi menjadi tanggal pendirinya Bank Sentral Republik Indonesia. Ini dilakukan dengan melakukan nasionalisasi saham DJB sebanyak 97 persen itu dibeli oleh pemerintah Indonesia. Kemudian, dari Undang-Undang itu sebenarnya tugas BI kemudian tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan juga sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Jadi, dulunya Bank Indonesia itu bisa memberikan kredit atau secara lebih mudahnya adalah kita sebagai masyarakat biasa itu bisa meminjam uang di Bank Sentral Indonesia atau di Bank Indonesia. Tidak seperti sekarang, kita harusnya ke bank-bank komersial. Kemudian, pada masa ini terdapat Dewan Moneter yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. DM ini diketuai Menteri Keuangan sebagai dengan anggota Gubernur BI dan Menteri Perdagangan. Jadi, tidak independen dulu gitu ya. Kemudian, selanjutnya BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh DM. Kemudian, selanjutnya pada masa demokrasi terpimpin, masih periode 1953 ini, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa itu, Gubernur BI ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral. Dan Dewan Moneter yang sebelumnya ada, itu kemudian tidak berfungsi lagi. Dalam bidang perbankan, terdapat doktrin bank berjuang berupa penyatuan seluruh bank-bank negara menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia yang penderirannya lewat Perpres No. 17 tahun 1965. Dalam masa implementasi bank berjuang tersebut, Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit 1. Sedangkan bank-bank milik pemerintah lainnya dibagi menjadi BNI Unit 2-5. Nah, pada tahun 1968, Bank Indonesia itu kemudian ditunjuk sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Namun kemudian pada Nah, undang-undang ini juga kemudian mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi menyeluruhkan kredit komersial ini sejak tahun 1968. Namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Tahun 1988 terjadi deregulasi perbankan di mana BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 atau yang dikenal sebagai Paktor 88. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tubuhnya industri perbankan dengan mempunyai perizinan adalah penderian bank baru. Bahkan modalnya pun juga sangat murah waktu itu kalau tidak salah 100 juta. Kemudian tahun 1997 itu terjadi krisis moneter Asia yang kemudian mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulan krisis seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk menetupkan penutupan bank-bank bermasalah dan restrukturisasi bank yang tidak sehat. Tahun 1999 itu muncul undang-undang tentang Bank Indonesia di mana Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen kemudian undang-undang ini juga menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sejak periode ini BI menerapkan rajin kebijakan moneter dengan inflation targeting framework dalam framework ETF ini kredibilitas BI ditilai dari kemampuannya untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2004 Bank Indonesia disahkan sebagai bank sentral yang independen di mana ada pengesahan undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tentang tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen penyempuran pengaturan tugas dan unang dan penataan fungsi dan pengawasan BI. Tahun 2009 penegasan Bank Indonesia sebagai linder of the resort DPR mengesahkan undang-undang nomor 6 tahun 2009. Saat itu terjadi krisis global gitu ya kemudian Bank Indonesia memberikan melaksanakan tugasnya sebagai linder of the resort dengan memberikan talangan kepada bank sentral di saat itu untuk menjaga terjadinya krisis. Kemudian tahun 2011 fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK artinya dibentuk OJK untuk kemudian secara apa namanya spesifik mengawasi lembaga perbankan bersama juga dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Nah, nanti pada video-video selanjutnya kita akan membahas secara lebih detail mengenai bagaimana operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral ataupun Bank Indonesia gitu ya kemudian bagaimana fungsi Bank Sentral ketika sudah ada OJK itu juga seperti apa. Nah, status kedudukan dan kedudukan BI saat ini ya sesuai dengan undang-undang tahun 2009 itu ya BI adalah Bank Sentral Indonesia BI adalah badan hukum dan lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas dan undangnya bebas dari campur tangan penggeri satu pihak lain kecuali itu kalau hal-hal yang secara tegas yaitu lembaga undang pemberian undang diimbangi dengan pelaksanaan akutembersan transparansi dan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai undang mengeluarkan alpembayaran sahaja di sebuah negara yaitu mata uang merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter mengatur menjaga kelas pembayaran mengatur dan mengisi perbankan ini sesuai dengan 209 karena belum ada undang-undang BI yang baru yang memisahkan pengawasan perbankan tapi nanti fungsi ini kemudian berpindah ke OJK setelah tahun 2011 kemudian menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort nah BI ini dipimpin oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia dimana Dewan Gubernur ini terdiri dari satu gubernur dan satu deputi gubernur senior sebagai wakil dan minimal 4-7 deputi gubernur sebagai anggota masa jabatan Dewan Gubernur ada 5 tahun hanya dapat diangkat satu kali pada periode berikutnya pergantian Dewan Gubernur akan berkala dalam satu tahun paling banyak dua Dewan Gubernur yang diganti Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden setelah disetujui oleh DPR khusus untuk DG anggota Gubernur memberikan akumunasi nama kepada Presiden dalam hal akan lakukan pemanggilan permintaan keterangan penyelidikan kepada DG harus dugaan pidana harus atas persetujuan tertulis dari Presiden RDG atau rapat Dewan Gubernur melakukan forum pengambilan keputusan ketiga di Bank Indonesia RDG dilakukan minimal sekali dalam sebulan dan dilaksanakan dengan asas masyarakat dan apabila mufakat tidak capai Gubernur akan mengambil keputusan nah ini adalah kedudukan Bank Indonesia dalam ketetanegaraan Republik Indonesia disini Bank Indonesia gitu ya dimana disini Bank Indonesia itu memberikan laporan tahunan tribulunan suatu waktu dan persetujuan anggaran tahunan Bank Indonesia itu ke DPR ini persetujuan persetujuan ATBI-nya itu adalah terkait dengan anggaran tahunan Bank Indonesia tetapi terkait dengan yang operasional sementara anggaran tahunan Bank Indonesia yang terkait dengan operasi moneter itu Bank Indonesia memiliki independensi dan tidak memiliki persetujuan dari DPR gitu ya kemudian Presiden dimana disini sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah bersama-sama dengan DPR itu menetapkan Undang-Undang BI dan melakukan pemilihan pimpinan BI gitu ya sementara itu Presiden yang membawahi Menteri terutama Menteri Keuangan dan sebagainya itu melakukan koordinasi untuk terkait isu-isu ekonomi nah kemudian MA itu mengambil sumpah dan janji yang terkait dengan gubernur sementara disini ada BPK dimana Bank Indonesia memberikan laporan keuangan kepada BPK dan diperiksa oleh BPK dan laporan keuangan ini kemudian diberikan kepada DPR nah selain itu selain secara keuangan kemudian dan sebagainya tadi Bank Indonesia itu juga secara moneter itu diawasi oleh sebuah badan yang disebut sebagai badan supervisi Bank Indonesia kemudian hasil telah analisis dari badan supervisi Bank Indonesia ini kemudian diberikan ke badan DPR sebagai bahan untuk mengawasi Bank Indonesia nah secara periodik pun juga Bank Indonesia itu memberikan laporan tahunan kepada publik melalui website-nya itu biasanya ada nah kemudian dasar hukum Bank Indonesia secara hal keuangan itu terkait hal keuangan secara umum itu pasal 23 undang-undang 1915 sebelum amandemen disini ada ada APBN ayat 1 ayat 2 itu tentang pajak ayat 3 tentang mata uang dan ayat 2 tentang BPK kemudian setelah amandemen itu pasal 2-3 tentang PBN pasal 3 tentang pajak pasal 3 tentang mata uang pasal 3D tentang bank sentral masa 23 itu tentang BPK nah disini sudah dibagi yang ini APBN pajak tentang fiscal policy kemudian mata uang dan bank sentral di monetary policy dan BPK sebagai controlling keuangannya materi pokok undang-undang BI ini ada disini semua terkait dengan ketentuan umumnya status tugas ini sebagai peta aja bagaimana kemudian bahwa semua yang akan dilakukan oleh BI itu sudah di atur dalam undang-undang BI nah hubungan dengan undang-undang lain jadi ada beberapa undang-undang lain yang terkait dengan undang BI ada undang-undang OJK undang-undang transfer dana undang-undang perbankan undang-undang mata uang terkait dengan undang-undang OJK itu terkait dengan kewenangan mikropronensial perbankan yang berpindah ke OJK sementara makropronensialnya dilakukan oleh BI kemudian koordinasi bauran kebijakan BI dan OJK serta sistem formasi yang terkait jadi kalau sebelumnya BI itu mengawasi perbankan sekarang kan dialihkan kepada OJK pengawasan perbankannya tetapi itu secara mikropronensial secara makropronensial itu diawasi tetap oleh bank Indonesia bagaimana sih memahami mikro dan makropronensial itu ibaratnya sebuah hutan gitu ya satu pohon itu ibarat satu bank jadi ketika ada satu pohon itu mengalami kerusakan maka itu masih menjadi tanggung jawab dari OJK tetapi ketika satu bank yang atau satu pohon tadi yang mengalami kerusakan berpotensi untuk menyebarkan misalkan kerusakannya tadi karena kebakaran 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 bisa menyebabkan kebakaran hutan dari sebuah kebakaran pohon gitu ya maka itu sudah masuk dalam domen bank Indonesia dimana disitu sudah masuk dalam makropronensial gitu jadi mikro dan makropronensial itu sebenarnya terkait gitu ya makanya butuh koordinasi antara OJK dengan BI kemudian terkait undang-undang transfer dana yaitu keundangan BI dalam memberikan izin mengatur dan menghasilkan membuat laporan dari penyelenggian transfer dana undang-undang perbankan terkait perizinan pengaturan dan pengawasan dari BI dan OJK serta undang-undang mata uang yaitu keundangan BI dalam pengolahan rupiah perencanaan pencetakan dan pemusnahan rupiah berusaha dengan pemerintah serta jatuhkan sistem pembayaran yaitu tunai dan non-tunai nah tugas BI seperti yang disampaikan bahwa tugas BI itu hanya satu yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah kestabilan nilai rupiah ini sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat jadi stabil apalagi kalau kestabilan nilai rupiah ini ada dua dinilai dari dua hal yang pertama itu nilai rupiah terhadap barang dan jasa yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur dengan atau tersemin dari perkembangan lagi inflasi sementara ada nilai rupiah terhadap mata uang negara lain yang diukur dengan atau tersemin dari perkembangan lain tukar rupiah terhadap mata uang negara lain jadi inflasi yang menjadi tugas dari Bank Indonesia nah kemudian ada muncul wacana untuk perubah tujuan BI yaitu tidak hanya single objektif tapi mungkin mau diarahkan ke dual objektif selain untuk mencapai dan memilih kestabilan rupiah itu serta ikut mendorong terpeliharanya kestabilan sistem keuang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan ini yang merupakan akomendasi dari IMF tahun 2010 yang merupakan mandat untuk mendorong SSK perlu dinyatakan secara eksplir sebagai tujuan dalam undang-undang BI nah kemudian tiga peliwat utama tugas BI jadi untuk mencapai tujuan mencapai demilai kestabilan rupiah ini BI memiliki tiga peliwat utama yaitu terkait dengan kebijakan moneter kelancaran sistem pembayaran serta stabilisasi sistem keuangan disini kebenaran pendukung manajemen ketarikat kebijakan moneter itu mempengaruhi perkembangan moneter yaitu uang beredar dan suku bunga untuk mencapai secara inflasi dimana ini kemudian memerlukan dukungan pelancaran sistem beranjutan cepat dan amaran efisien sementara kebijakan sistem pembayaran itu terkait dengan mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran yaitu tunai-tunai untuk pelancaran ekonomi dan ini memerlukan sistem perbakan yang sehat kuat dan stabil sementara dari kebijakan sistem keuangan atau keberpangkat itu mengatur dan mengawasi bank bagi seri individu membuat sebagai sistem dan ini mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter dalam sistem pembayaran nah ini secara mendetail bagaimana tugas dan memenang BI terkait dengan kebijakan moneter misalkan dia menetapkan sasaran-sasaran moneter melakukan pengendalian moneter dengan tidak tetap pada prasipasa terbuka baik grup yang menetapkan tingkat diskonto menetapkan cadangan minimum dan mengatur kredator perbiaya sementara tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran itu terkait dengan melaksanakan dan memberikan izin persetujuan dan izin atas penyelenggaran jasa sistem pembayaran mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya dan menetapkan penggunaan instrumen pembayaran jadi kalau masih ada yang kurang paham tentang sistem pembayaran itu maksudnya adalah sekarang ada kartu-kartu ada sistem-sistem pembayaran yang memang tunai baik e-money maupun e-wallet ataupun bentuk-bentuk lainnya tetapi bukan yang digital money perbedaan antara e-money dengan digital money mungkin nanti kita akan bahas tapi secara singkat adalah selama dia memiliki mata uang dalam bentuk mata uang yang sudah ada rupiah, dolar tetapi kemudian secara fisik tidak ada yang hanya bisa dalam bentuk misalkan di dalam dompet secara digital maka itu disebut sebagai e-money elektronik uang elektronik tetapi kemudian kalau secara mata uang dia bukan rupiah dia memiliki sistem sendiri itu namanya digital money seperti bitcoin dan sebagainya itu jadi itu perbedaannya sehingga termasuk juga sebenarnya sistem-sistem yang berada di dalam sistem game itu sebenarnya sudah melewati konversi sebenarnya dari elektronik elektronik itu seperti yang ada di marketplace disitu kan ada uang kita di dompetnya kemudian berupa kartu-kartu e-money dari bank-bank yang sudah mendapatkan izin tetapi saat ini bank Indonesia sudah sedang berpikir untuk membuat digital money versi bank sentral jadi bank sentral digital currency di CBC CBDC central bank digital currency jadi untuk menyaingi digital money yang dikeluarkan oleh pihak yang bukan merupakan otoritas monitor nah tugas dan mengatur mengatur dan menghasilkan bank tetapi ini kemudian sudah berpindah ke OJK hubungan keuangan dengan pemerintah yaitu Bank Indonesia itu sebagai kontrapat pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi penerbitan surat hutang pemerintah dan menetapkan asum jasih makroekonomi dengan penyusunan APBN kemudian sebagai pemegang kas pemerintah dapat mewakili pemerintah dalam berhubungan dengan pihak-pihak kereta luar negeri serta memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memajukan perekonomian pembangunan nasional dan daerah kemudian bagaimana koordinasi dengan pemerintah dan DPR Bank Indonesia setiap awal tahun anggaran menyiapkan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang kepada pemerintah Bank Indonesia menyampaikan laporan teriwulanan dan sewaktu-waktu kepada DPR tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan wunangnya Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK pemerintah juga dapat meminta pendapat Bank Indonesia dalam merapat kabinet membahas ekonomi perbankan keuangan berkaitan dengan tugas BI pemerintah dapat menghadiri laporan gubernur BI dengan hak bicara tanpa hak suara hubungan dengan internasional Bank Indonesia memiliki menjadikan hubungan kerja dengan lembaga lembaga internasional dalam bidang investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing penyelesaian transaksi rentas negara hubungan koresponden tukar menuka informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral termasuk dalam melakukan pengawasan bank latihan penelitian di bidang monetar dan sistem pembayaran Bank Indonesia itu tergabung ke dalam beberapa lembaga lembaga dan forum internasional seperti The South East Asian Central Bank Research and Training Center The South East ASEAN New Zealand Strong Forum of Banking Supervision The Executive Meeting of East ASEAN Pacific Central Bank Asian Settlement Bank Forum Bank for International Settlement juga Bank Indonesia mewakili pemerintah Indonesia adalah beberapa lembaga forum internasional association of Asian Nation dan seterusnya sampai kemudian di WTO WTO World Organization Intergovernmental Group of 20 atau G20 dan seterusnya nah ini menitiklanjuti tetak kelola sebuah bank sentral dari sisi independensi atau kandungan transparansi BI mencoba untuk memenuhi tetak kelola yang baik dalam hal tiga hal itu nah yang pertama secara independensi bank sentral itu atau bank Indonesia itu independensi secara institusional secara tujuan secara instrument secara proses bahkan secara budget jadi anggaranya itu tidak diperoleh dari pemerintah atau negara dia mengelola anggaranya sendiri menghasilkan sendiri kemudian mengelolahnya dengan sendiri anggaran yang disetujui atau membutuhkan persetujuan DPR pun itu adalah anggaran yang bersifat operasional bukan anggaran yang bersifat melukis kemudian secara akuntabilitas ada audit kinerja yaitu penyampaian laporan tugas laporan bahan evaluasi kinerja BI dan dibuat oleh DPR dan dapat juga meminta penjelasan perlaksanaan tugas dan memenang BI ada juga audit anggaran yang dilakukan oleh BPK dan juga laporan keuangan tahun kepada masyarakat pengawasan lain itu dilakukan oleh badan supervisi jadi akuntabilitasnya sangat tinggi karena diawasi oleh DPR oleh BPK dan oleh badan supervisi Bank Indonesia kemudian secara transparansi Bank Indonesia secara rutin memberikan informasi evaluasi pasangan kebijakan komunikasi keputusan RDG penerbitan publikasi laporan teribulan dan tahunan kepada pemerintah forum diskusi dengan pakat dengan masyarakat dengan komunitas serta adanya kurikulat kebaksanaan termasuk materi-materi kuliah kita itu kemudian juga didampingi oleh Bank Indonesia agar kemudian informasi-informasi yang terkait dengan Bank Indonesia itu tersampaikan dengan baik kepada para mahasiswa badan supervisi Bank Indonesia itu membantu DPR dalam menganakan fungsi pengawasan di bidang anggaran terhadap BI yaitu berupa telah atas laporan keuangan tahunan BI telah atas anggaran personal dan investasi BI telah atas proses pengambilan keputusan kegiatan personal di bidang penerbitan dan pengalaman aset BI BSBI dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan penerbitan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak mengambil keputusan setelah diikut memberikan penilaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik kebijakan di bidang moneter sistem pembayaran maupun makroprudensial jadi dia hanya telah atas terkait laporan keuangan saja terutama operasional dan pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter jadi BSBI itu tidak melakukan analisis atau telah terhadap pengambilan keputusan di bidang kebijakan moneter jadi tidak masuk baik terutama juga di bidang sistem pembayaran maupun makroprudensial nah demikian materi kuliah kita terkait dengan kelembangan Bank Indonesia semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh